hai hai oke Hai serbalik lagi sama gue Asri Tosh Magang di channel vlog terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR wheel kali ini gua lagi ada di samping mobil salah satu customer kita jadi mobilnya ini udah dimacem-macemin lah ya pokoknya yang jelas kita langsung tanya aja apa aja sih yang udah dimodif di mobil Freed ini langsung kita panggil ya Mas ya Halo Mas Ari boleh dipegang micnya mas oke siap nah ini eh Mas Ari ini salah satu customer kita yang pakai Honda Freed ini tahun berapa kalau boleh tahu 2013 2013 tipe S ya transmisinya semua Freed otomatis otomatis yang manual tapi kenapa pilihnya yang metik metik tapi bisa bisa manual kan manualnya enggak bisa enggak bisa gue masih menang gue bisa manual oke Mas Nik langsung aja kita mau tanya-tanya ya nah ini kan sebenernya si Freed ini eh modifnya setahu saya masnya modif untuk daily juga kan ya kalau boleh tahu kita bahas dikit-dikit ya dari eksterior ke interior ya kalau eksterior sendiri si Freed ini apaan aja sih yang udah dimodif Mas kalau sisi eksterior yang pertama ya aku ganti velg kemarin oke velg yang menang donasi nih ya ya Alhamdulillah Alhamdulillah PR gue udah terselesaikan dengan dan kemarin oke ganti Rai S1 di ring 17 ya ya ring 17 oke bannya 205-50 205-50 gimana nih sejauh ini udah pakai si Rai S1 ini terjauh kemana terjauh kemana terjauh kemarin aku kebetulan mudik langsung jajal ke Solo mudik udah boleh mudik kita mudik itu istilahnya ya pulang kampung aja sih oke ini lagi udah dibawa ke Solo ya aman gak tuh selama perjalanan Alhamdulillah aman aku udah ya namanya udah kena lubang berjalan juga sih kemarin di Transjawa satu kemarin aku langsung cek ke sini ke bengkel HSR yang di di BSD katanya mereka aman aman enggak ada retak nggak ada penyakit ban benjol pun aku khawatir cuma satu kemarin ban takut benjol oke karena lumayan besar lubangnya lumayan aku waktu lari waktu itu sekitar 110-an kenceng loh itu iya aku sempat kaget wah kenapa ya ya tapi Alhamdulillah aman oke selain velok apa lagi kalau terus sisi lampu headlamp headlamp ya ini custom headlamp ini aku custom sendiri ini rata-rata kalau pengerjaan bagian mobil ini rata-rata gue ngerjain sendiri sih kok bisa karena suka ngotak-ngatik ya itu Mbak seneng ngotak-ngatik Sabtu Minggu nggak ada planning kemana sama keluarga aku bongkarin mobil ya Allah nah sabar ya oke ini headlamp apa aja yang udah diganti proyektor headlampnya aku ubah retrofit ke proyektor bawaannya Toyota VRZ itu enggak plug and play kan enggak jadi dibongkar beneran dibongkar ini benar bongkar bikin custom dudukannya dari plat aluminium di dalamnya serius serius di bawah itu ada aluminium itu kelihatan Oh iya loh ini ya nih tuh 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 ada platnya tuh custom sendiri nih custom habis berapa waktu itu masih enggak jangan dihitung tenaganya ya Maksudnya abis total karena aku ini nicil jadi beli-beli online waktu itu kalau proyektornya aku dapat harganya sekitar 1,2 sepasang terus tapi belum sama Suron ini yang bulat ini Suron ininya belum belum Suronnya sekitar 300 sepasang terus lensanya aku ganti pakai Outlander sport CX Outlander ya lensanya kalau yang bawahnya VRZ itu dia total-total gitu oke istilahnya kalau orang retrofit bilangnya bintik-bintik gitu lah ya 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 polkadot kalau ini aku ganti pakai Clear Lens bawaan Outlander sport CX berapa tuh itu aku korban proyektor Outlander PX itu satu untuk diambil lensanya aja Oh udah ada jadi dibongkar dikanibali sini jadi nih kurang lebih kalau nggak dihitung yang tadi Outlandernya 1,5 an ada nih berarti ada unit doang nih eh ada lagi nggak Grill ini masih sender ya aku stikerin sendiri juga aku beli stiker ya maksudnya kalau masang sendiri lumayanlah lumayanlah ya lumayanlah salah perhitungan jadi kurang gitu yaudah ada cuaknya dikitu ya terlihatin berapa stikerin kalau kayak gini murah sih sekitar 50-100 nggak nyampe 28.000-an 28.000-an 28.000 ngerjain sendiri yang tenaganya 50.000 lah buat beli minum ya tempatkan gorengan udah grill udah ada lagi Mas Yori udah aku ini masih standar kan ya body kitnya masih standar di led chrome doang sisi depan ini sih yang paling kelihatan nih ke atas mah ya Nah ini aku pakai roof rail bawaannya BRV copotan BRV ini doang kan kanan kirinya doang kan maksudnya Oke dibikin dibikin permanen dudukannya juga dibikin permanen itu punya BRV sendiri atau mengambil BRV apa copotan dari yang lain dari orang luar copotan BRV dari orang lain Oke oke berapa waktu itu ngambil aku dapat waktu itu 900 sepasang 900-an belum sama sih tulenya yang lainnya beda itu berapa kalau palangnya aku juga waktu itu dapet second eh beli palangnya 500.000 lima ratus pasang sendiri juga pasang sendiri semua sendiri keren loh kita lihat finishing dia pasangnya yuk ini pasang permanen kenapa dipasang permanen nggak bisa nggak bisa cuman tempel doang soalnya ya sebelumnya aku pakai roof rail yang model apa dari otorek gitu Oke tapi aku lihat karena dudukannya itu tidak fit untuk si Honda Frit jadi aku kurungkan untuk gunain itu lagi Oke memang itu yang tipe universal sih ya 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 namanya universal kan bisa untuk semua ukuran jadinya ya jadi kedepannya sih aku memang bikin ini tuh rencana depan kedepannya itu mau pasang Roof box Oh ya karena mau dipakai jarak jarak jauh juga ya soalnya ya Oke apalagi nih roof rack roof rail udah ini salang air pesan online lurus Iya pesan online nih ya custom berarti mereka udah ada ya pesan di order nanti mereka bikinin terus aku minta custom yaitu ada tulisan yang fitnya kalau biasanya enggak ada Oh ini berapa kayak gini Mas talang air 100-160.000 Oh masih murah lah ya masih di under 250-an ya ini di ini juga stickering juga enggak penibawaan masih terus ini set maker di ini masih pakai yang stiker ini ya set maker namanya kalau orang-orang bilang yang side maker ya fungsinya kalau di mobil-mobil Eropa atau di luar itu kan gunanya untuk lampu sen kan Yes kalau ini ini tapi berfungsi kami hahaha oke sayangnya udah coak sayang sih untuk dicowak Iya iyalah janganlah janganlah tapi kalau sendenya godaan masih banyak mungkin satu saat tergirir juga untuk kita coak juga oke untuk yang belakang Mas ada enggak stop lamp-stop 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 lamp itu aku ganti bohlamnya aja dari Philip tapi untuk yang mau pakai bohlam itu harus ada triknya karena kalau dipasang ini langsung enggak akan bisa bikin konsulat nanti maksudnya kalau misalnya mau ganti enggak selain harus ada triknya jadi ada katuk positif dan negatif itu yang mesti harus dirubah ini pengalaman karena pasang sendiri makanya tahu nih Oke gantinya pakai bohlam Philip Terus lampu mundurnya juga ganti pakai yang Philip kalau lampu saya masih bawaan masih nyicil karena kita tidak punya uang hahaha nggak papa jangan dipaksain eh kenal pot standar-standar satu lagi apa high light moon stop lampnya udah tak ganti pakai LED juga Oh iya ini ya ini nggak kelihatan nanti kalau kita coba dinyalain aja kali ya nanti kita nyalain itu nanti tampilannya beda gitu dari yang biasa Oke ini eksterior udah nih udah boleh coba masukin terang lid juga delete delete chrome bentar ini ini aslinya chrome terus di stikerin juga bareng sama depan tadi Oh sendiri juga berarti sendiri berarti 28.000 masih sama yang belakang tuh mursi dah oke ke coba lihat yang dalam dong boleh di dalamnya banyak ini kalau untuk interiornya kayaknya banyak yang udah dimodif nih tapi ini membawaan ya Mas ya kalau ini rata-rata sih masih masih bawaan yang udah saya ganti itu kalau di ini pakai stir ini ini setir apa GSRS plug and play on plug and play cuman aslinya GSRS itu nggak ada tombolnya ini tombolnya ini aku pesan online jadi nge-set wiringnya sendiri ini semua tak pasang sendiri jadi yaudahlah habis berapa waktu untuk setir setir aku dapat bekas juga waktu itu karena bahan ya sekitar 1,3 itu kalau misalnya nyari bekas gitu online juga online kan nggak tahu tuh kalau di online kondisinya kayak gimana sefoto sebagus-bagusnya foto gitu maksudnya aku kalau nyari barang yang kira-kira orangnya maksudnya tidak tahu kondisi ininya aku rata-rata ajak COD sih oke lihat cocok dengan kondisi yang dia bilang aku bayarin oke jadi nggak online cuman nyari doang habis itu ngajak COD gitu ya oke setir habis itu terus lampu-lampu interior ini kabin aku upgrade ke warna putih LED oke biar senada dengan lampu setirnya juga oke 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 nanti kita coba nyalain pas udah beres aja ya oke habis itu di sini juga ada GPS dari Garmin Oh ini pasang-pasang terpisah ya pasang-pasang terpisah terus bentar ini pakai WiFi handphone atau masang kartu enggak ini satelit-based Oke jadi dia nggak ada ya apa sendiri aja sih cuman memang untuk apa arah dan tujuan kita bisa cuman kalau untuk ke macet-macet kan dia kalau ini nggak bisa Oke sip habis itu head unit head unit ganti-ganti pakai double din yang ada layarnya itu merknya Sony tipe sub-65BT memang untuk untuk yang free atau bukan ini universal universal kenapa yang yang sebelumnya kurangkah internetnya yang sebelumnya eh bukan nggak ada layarnya itu iya jadi pengennya pengennya yang ada layarnya gitu ya dan belum ada bluetooth Oh denger lagu ya betul-betul itu selain itu apalagi ini kayaknya udah tambah ya di sini ya ini asisoris terus ini ada dashcam juga tipe-nya PG-17 gitu itu habis berapa Mas ini Mas ini 1,7 1,7 pasang sendiri pasang sendiri juga aku beli online pasang sendiri gue bingung loh belinya online pasang sendiri ya kalau yang paham sih ya oke lah ini kalau yang aku mau beli ah terus nggak bisa masangnya kan jadi bangkai nanti jadinya kan nggak nggak pasang ini tapi masang sendiri berarti Mas ya Wow oke ada kok di vlog oh iya masih juga nge-vlog nih ya oke ada ada lagi nggak nih Mas terus speaker-speaker udah aku ganti pakai two-way sih oke dari selo yang atasnya mid-bus-bit bus yang atasnya full-rank yang atas dashboardnya karena karena perjalanan jauh juga butuh denger lagu juga kali ya makanya di upgrade selain eh sis audio sistem ada lagi nggak nih eh untuk cabin ya perdam kalau pintu nih di dalamnya udah dipasang perdam juga nggak lapis di sisi bagian pintu plat dalamnya juga ada dilapisin di bagian sisi door trimnya juga udah tapi ini nggak masang sendiri kan ini gimana sih gua mau bingung modif semuanya sendiri tapi beneran modif sih berarti memang beneran bongkar sendiri gitu nggak numpang minta tolong bongkarin ya Wow awalnya itu sebenarnya berawal dari ini ini mobil waktu itu sempat dibawa ke Jawa terus yang namanya anak-anak kan makan di mobil atau apa akhirnya ada semut Oke karena risih lihat semutnya udah nggak cobain buka-buka sendiri awal oke oke akhirnya kepikiran kayaknya pasang perdam sendiri bisa deh ya soalnya kan karena mobil sendiri mau ngebongkar sendiri juga nggak takut-takut amat gitu ya kecuali kalau bongkar mobil orang gitu kan oke ada lagi nggak nih di interiornya itu sih masih itu aja nah kita coba kedepannya kita coba nah ini Mas kalau boleh tanya nextnya yang belum kesampean untuk dimodif di mobil ini apaan aja masih banyak cita-citanya banyak banget ya kalau yang terdekat deh yang terdekat banget pengen dibeli untuk ke mobil ini tuh apa Oh mungkin aku mincar dulu sih Roof box Oh ya karena kan tadi mau jalan jauh juga ya selain Roof box satu lagi terakhir satu lagi yang aku pengen pasang prosesor audio kenapa kurang masih kurang kurang apanya kalau prosesor audio tuh untuk meningkatkan kualitas audio gitu kenyamanan kita dengerin ya menikmati perjalanan gitu oke lah oke lah sering dibawa jalan jauh juga kan butuh telinga juga butuh di ini ya oke siap Mas Ari terima kasih banget nih kita udah di kasih tahu apaan aja yang ada di mobil ini udah mobilnya juga keren banget dimodifnya sendirian ya Wow keren asli sekali lagi terima kasih banget sama-sama mbak semoga awet dan semoga perjalanannya nanti keluar kota juga aman-aman aja baik-baik aja selama sampai tujuan Oke Aeser jangan lupa di like comment dan jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya HSR will dan buat kalian yang mobilnya juga pengen diliput kalian bisa klik link di deskripsi shooting bareng HSR ya nanti tuh akan langsung terhubung ke WhatsApp-nya tim HSR jadi akan langsung dihubungin sama kami oke sekian dulu video kali ini gua asli tas magang undur diri sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa ingat velg ingat HSR selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton